Selamat pagi, ini podcast pertama aku, langsung saja aku ingin memberikan atau membagikan pengalaman aku mengenai penyakit GERD yang GERD yang aku derita GERD atau G-I-R-D itu merupakan sebuah penyakit yang menyerang sistem pencernaan Nah, penyakit ini saya derita ketika akhir kuliah dulu, ketika itu saya merasakan sesak nafas yang amat sangat Dan disertai dengan mual dan ingin muntah Awalnya, saya berpikir bahwa saya sedang mengalami masalahnya seperti biasa Tetapi ternyata ketika saya berkonsultasi ke dokter, dokter mengatakan bahwa saya menderita penyakit GERD atau lebih dikenal dengan penyakit reflux asam lambung Berbeda dengan penyakit mah lainnya, penyakit ini cukup berbahaya sebenarnya karena asam lambung akan naik menuju kerongkongan Nah, pertanyaannya, mengapa asam lambung bisa naik? Jawabannya adalah karena otot yang membatasi dinding lambung dengan kerongkongan itu mulai melemah Akibatnya, ketika jumlah asam lambung yang berada di lambung naik banyak, maka dia akan naik menuju kerongkongan Rasanya tidak enak sekali, jadi rasanya itu seperti terbakar di dada, kemudian sering sendawa dan tertunya sesak nafas Bahkan, kalau sudah agak parah, biasanya saya kesulitan berbicara Nah, pada awalnya saya hanya menggunakan obat dari dokter untuk melakukan pengobatan penyakit ini Tapi, lama-lama saya berpikir bahwa saya harus mengubah pola hidup, pola pikir dan pola makan agar penyakit ini tidak bertambah parah Karena, kalau sudah parah, saat saya sesak nafas dan tidak bisa berbicara, maka akibatnya aktivitas saya terganggu dan itu sangat tidak mengenakan Nah, selain itu, saya bergabung dengan grup yang bernama Good By Asam Lambung atau GAL Di grup ini, banyak sekali penderita GERD maupun penderita penyakit lambung lain berkumpul di dalam sebuah topik diskusi Mereka akan membagikan apa saja yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan penyakit ini Intinya sebenarnya, untuk mengurangi penyakit ini, maka kita harus mengurangi makanan yang menyebabkan asam lambung yang dikeluarkan cukup banyak atau yang dapat merusak dinding lambung Nah, kalau saya sendiri, ternyata dulu awal-awal saya menerita penyakit ini, itu disebabkan oleh saya makan mie yang level-level itu, yang level pedas itu dengan jumlah yang cukup banyak Nah, akibatnya beberapa hari kemudian, saya menderita penyakit ini yang saya derita hingga sekarang Sejak saat itu, saya tidak lagi mengkonsumsi mie ataupun mie instan terutama Karena ketika saya mengkonsumsi mie, terutama mie instan, maka jumlah asam lambung yang ada di lambung saya akan segera naik dan merusak klep antara lambung dan kerongkongan Untuk lebih jelas mengenai penyakit ini, sebenarnya penderita GERD itu disarankan untuk melakukan USG atau endoskopi Nah, di dalam endoskopi nanti akan diketahui bagaimana bentuk ginding lambung, terutama pada klep antara kerongkongan dan lambung Pada para penderita GERD tersebut Dari beberapa hasil endoskopi yang dilakukan oleh pekerakan saya di grup tadi Rata-rata otot tersebut sudah mulai melemah dan terjadi kerusakan Selain itu, ada beberapa kasus yang menyebabkan adanya sedikit lubang di sekitar klep tadi Biasanya disebabkan oleh bakteri Heliobacter piroli Bakteri ini tumbuh subur ketika suasana atau keadaan lambung sangat asam Ketika itu, dia akan lebih cepat untuk tumbuh berkembang sehingga menyebabkan kerusakan dinding lambung Nah, selain pengobatan dokter Saat ini saya mulai melakukan terapi menggunakan propolis Sebuah cairan yang dari lebah ya, dari lebah yang saya minum setiap hari Meskipun awal-awalnya terasa tidak enak Tapi lama-lama dengan meminum ini Meminum propolis secara rutin Saya mulai jarang terserang GERD ini Kalaupun saya terserang penyakit ini Biasanya saya sedoha kecapekan, stres Ataupun lupa memakan makanan yang pedas atau berbahan dasar mie Nah, selain itu Agar penyakit ini bisa cepat sembuh atau mengurangi dampak penyakit ini Biasanya saya mengonsumsi yogurt Kenapa yogurt? Karena di dalam yogurt itu terdapat beberapa bakteri Misalkan bakteri Lactobacillus Yang sangat bagus untuk pencernaan Adanya bakteri ini Yang kita konsumsi dan masuk ke dalam lambung Akan meminimalisir kemungkinan pertumbuhan bakteri H. pylori Nah, akibatnya Bakteri itu tidak bisa lagi tumbuh dengan baik Selain itu Beberapa bakteri dalam yogurt Juga baik untuk melapisi dinding lambung Yang sempat tererosi atau tergerus Akibat penyakit GERD ini Selain itu tentunya dengan mengurangi stres dan olahraga Menjadi salah satu kegiatan Salah satu hal yang harus dilakukan Nah, penyakit ini sendiri juga sangat mengganggu Terutama, kata dokter Banyak diidap oleh pekerja di usia 20 hingga 30 tahun Jika sudah parah Biasanya akan terjadi luka Yang menyebabkan perdarahan Di dalam bagian atas lambung Nah, biasanya kalau sudah parah Akan terjadi mumpah darah Yang dulu pernah saya alami Ketika saya lupa makan mie instan Dengan jumlah yang cukup banyak Oke, itu saja Sekian podcast dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Semoga Anda semua tetap sehat Dan jangan lupa untuk senantiasa Makan makanan yang berkisi Dan menghindari penyebab penyakit GERD Terima kasih Terima kasih Terima kasih